Al-Fatihah Bahwa pada masa itu masjid Rasulullah SAW beratap pelepah pohon tamar atau kurma Jika Rasulullah berhutbah, baginda Rasulullah berdiri di atas salah satu batang pohon kurma tersebut Karena jumlah umat Islam bertambah banyak, maka ada sahabat yang mengusulkan untuk dibuat mimbar baru dan tinggi Agar jamaah yang berada di belakang dapat melihat Rasulullah ketika berhutbah Lalu para sahabat pun membuat mimbar dan kayu yang mempunyai tiga anak tangga Dalam sejarah inilah mimbar pertama kali dibuat dalam Islam Apabila mimbar yang baru itu siap, Rasulullah pun memberikan khutbah di atas mimbar baru tersebut Bahkan Nabi merasa senang dengan mimbar yang baru itu Lalu tidak menggunakan lagi batang kurma yang sering baginda Rasulullah SAW gunakan sebelumnya Akan tetapi ketika Rasulullah menggunakan mimbar itu Terdengar suara rintihan seperti tangisan unta kehilangan anaknya Rintihan itu semakin lama semakin kuat hingga menggoncangkan tanah yang terus bergetar Hingga para sahabat pun bertanya-tanya Rupa-rupanya suara tangisan sedih itu datang dari batang atau pohon kurma Yang dulunya seringkali digunakan oleh Rasulullah ketika berhutbah Rasulullah pun tersenyum Lalu baginda turun dari mimbar dan menghampiri kurma yang tidak jauh dari mimbar tersebut Rasulullah meletakkan tangan pada batang kurma dan mengusap-usap dengan perlahan Rasulullah berbicara pada pohon kurma itu Jika engkau mau, aku akan jadikan engkau dinding masjid ini Akarmu akan tumbuh lagi, tubuhmu hidup lagi dan engkau berbuah lagi Atau jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah Agar engkau akan menjadi pohon di syurga Supaya para wali Allah dapat memakan buah-buahmu Batang kurma itu pun menjawab Aku memilih untuk ditanam ke dalam tanah Dan akan tumbuh di syurga supaya wali-wali Allah dapat memakan buahku Tak lama kemudian, guncangan tanah dan suara rintihan pun berhenti Rasulullah s.a.w. kemudian kembali pada mimbar Dan menyampaikan kejadian tersebut kepada para sahabatnya Rasulullah s.a.w. berkata Ia, pohon kurma memilih negeri yang kekal berbanding negeri yang fana ini Rasulullah s.a.w. kemudian menyuruh supaya ditanamkan batang pohon kurma itu Dan mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan di dalam syurga Hassan al-Basri, apabila meriwayatkan kisah ini Beliau pun menangis dan berkata Wahai hamba Allah, batang kurma pun rindu kepada Rasulullah s.a.w. Maka kamu semua lebih utama untuk merasa rindu Bertemu dengan Rasulullah s.a.w. Terima kasih telah menonton